Di sebuah rumah lama, seorang wanita tua mengumpulkan perengkapan rajutnya. Ini adalah proyek khusus untuk seorang anak laki-laki bernama Tommy yang sangat dia cintai. Dia merajut dengan semangat dan segera, campuran kapas, serat sintetis, serta kain dari setiap warna, berubah dari bahan mentah menjadi sesuatu yang lain, yaitu boneka beruang. Dia memberikan santuan akhir pada beruang. Ini adalah beruang yang sangat istimewa dan mengirim beruang sulaman ke tujuannya dengan kartu ucapan warna merah. Kartu itu diberi label Kairos si beruang dan di dalamnya dia menulis catatan untuk Tommy karena hanya waktu yang bisa menyembuhkan semua luka dengan cinta Grammy. Tapi paket penuh cinta ini tidak akan pernah sampai ke tujuan. SCP-2295 ditemukan di lokasi truk surat yang kecelakaan dan itu terlihat persis seperti boneka beruang buatan tangan dengan satu perbedaan. Di sisi kiri dadanya tepat di bawah pita coklatnya yang anggun, dia memakai pin berbentuk jantung, tapi bukan jantung kartun biasa. Ini adalah pin organ jantung yang sangat realistis dan benar secara anatomis. Dan itu karena SCP-2295 punya tujuan khusus. Itu adalah tujuan yang berhubungan dengan organ manusia yang sebenarnya. SCP-2295 menghabiskan sebagian besar waktunya benar-benar tanpa usaha. Menghabiskan hari-harinya hanya sebagai boneka mainan. Pengujian yang dilakukan pada mainan itu mengungkapkan bahwa mainan itu tidak memiliki sifat yang tidak biasa dan tampaknya merupakan kenang-kenangan buatan tangan yang normal, yaitu sampai seseorang terluka di tengah kehadirannya. Tidak semua jedera akan dikerjakan. Tergores kertas atau bahkan lengan yang patah misalnya tidak akan banyak membantu untuk mengaktifkan sifat anomalinya. Tapi jika mendeteksi jedera kritis pada organ manusia di dekatnya, itu akan memicu kekuatan rahasianya, yang oleh organisasi masih dicari tahu cara kerjanya. Karena SCP-2295 adalah pembuat keajaiban. Ketika merasakan kehadiran seseorang dengan jedera serius pada organ dan berada dalam jarak 2 meter dari mereka, SCP-2295 bereaksi. Tiba-tiba dari sumber yang tidak diketahui, beruang akan mengeluarkan benda-benda termasuk gunting, benang putih, dan jarum jahit atau kait merajut dari mulutnya. Jika ada persediaan kerajinan di tangan, itu akan memaksukannya juga. Dan kemudian itu mulai bekerja. Meskipun hanya memiliki tangan yang terbuat dari kain dan isian tanpa jari, beruang anomali masih mampu membuat apa yang pada akhirnya akan menjadi ciptaan ulang sulaman dari organ manusia yang rusak. Lucu juga sedikit menyeramkan, tapi itu baru permulaan. Orang yang terluka secara misterius jatuh pingsan dan organ sulaman yang telah ditetapkan organisasi sebagai SCP-2295-1 akan menghilang. SCP-2295-1 kemudian akan secara fisik menggantikan organ yang rusak di dalam tubuh orang tersebut. Tidak diketahui bagaimana ini terjadi. Organ sulaman akan muncul begitu saja di dalam tubuh mereka, menggantikan paru-paru asli atau ginjal atau organ manapun yang rusak. Tidak diketahui kemana organ aslinya pergi. Karena tampaknya menghilang begitu saja setelah SCP-2295-1 menggantikannya. Anehnya, dengan memiliki jantung dan hati yang diisi kapas ini, tampaknya tidak menyebabkan kerusakan apapun. Dan pada kenyataannya, itu bekerja persis seperti aslinya. Tidak pernah ada masalah biasa yang datang dengan transplantasi seperti resiko tertolak oleh tubuh. Karena jaringan organik tampaknya tidak memiliki masalah yang berhubungan dengan organ dan memperlakukannya seperti itu sudah lama di situ. Dari semua tindakan SCP-2295 yang melakukan operasi yang mengemaskan tapi belum sempurna ini, subjek telah membuat pemulihan penuh dan lengkap. SCP-2295 mungkin terdengar seperti pembuat keajaiban. Tapi itu tidak berarti pembuat kemampuannya bukan tanpa komplikasinya sendiri. Ketika dihadapkan dengan dua subjek yang terluka, SCP-2295 tampaknya selalu tertarik untuk memperbaiki subjek yang lebih muda terlebih dahulu. Mungkin karena ciptaannya oleh seorang nenek yang ingin menyembuhkan apapun yang membuat cucunya sakit. Tidak ada yang tahu siapa Tommy atau tepatnya penyakit atau cedera apa yang dia ingin sembuh darinya. Tapi neneknya jelas merasa itu cukup serius untuk membuatkan beruang spesial ini untuknya. Sementara SCP-2295 akan menyembuhkan siapa saja, tampaknya itu adalah pelindung bagi kaum muda. Dan dia menjalankan tugasnya dengan sangat serius bahkan sampai ke titik pengorbanan diri. Sementara SCP-2295 mampu menarik beberapa persediaannya dari ketiadaan, itu masih selalu membutuhkan beberapa bahan mentah untuk membuat organ baru, termasuk kain dan isian. Dan jika tidak ada yang tersedia, SCP-2295 akan mendapatkannya dengan cara yang berbeda. Beruang sulaman akan mengorbankan tubuhnya sendiri, merobek dirinya sendiri dan melepaskan kain atau isian apapun yang dibutuhkannya tanpa memedulikan kebahagiaannya sendiri. Untuk membuat organ baru bagi pasiennya. Perlahan-lahan meregenerasi isiannya sendiri dengan kecepatan sekitar 1 gram isian per hari. Tapi, perlu memanen kain untuk memperbaiki pelapisan luarnya, yang dengan senang hati disediakan oleh organisasi dengan berbagai pola dan jenis. Tidak mengherankan jika boneka beruang yang mampu menyembuhkan luka yang mematikan akan sangat menarik bagi organisasi SCP. Dan segera setelah ditemukan dari truk surat yang celaka, mereka segera memulai tes untuk mengetahui lebih banyak tentangnya. Bisakah itu menyembuhkan organ apapun secara harfiah? Apakah ada batasan untuk kemampuannya? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Dan organisasi SCP punya subjek tes yang sempurna. Anggota tingkat D, yang interaksinya bukan dengan SCP boneka burung yang bisa dipeluk, sering membuat mereka menderita luka luar dan dalam yang kritis. Subjek tes pertama, D-2353. Seorang pria berusia 38 tahun yang kesehatannya buruk bukan karena pekerjaannya sebagai anggota tingkat D, tapi karena bertahun-tahun merokok berat, paru-parunya rusak parah yang membuatnya kesulitan bernafas dan membuat aktivitas fisik yang berat menjadi sangat sulit. Dia tidak terluka parah atau dalam bahaya kematian. Tapi itu tidak masalah bagi SCP-2295. D-2353 dengan cepat pingsan dan peruang itu bereaksi. Ini dilanjutkan dengan mengambil dua bahan tekstil, satu hitam dan satu merah, dan membuat sepasang paru-paru kain yang dipasang pada pasien. Ketika dia bangun, D-2353 menemukan dia memiliki fungsi paru-paru yang sehat dan baik kembali. Seolah-olah, dia tidak pernah melakukan kebiasaan mematikannya. Tapi sekarang, para peneliti organisasi perlu mengetahui bagaimana SCP-2295 akan melakukannya dengan penyakit yang lebih rumit. D-3542 rusak 50 tahun dan jantungnya tidak dalam kondisi baik. Dia tidak hanya memiliki kasus atherosclerosis yang serius, yaitu penyakit di mana plak kolesterol menumpuk dan menghalangi aliran darah dan dapat menempatkanmu pada resiko serangan jantung yang serius. Tapi, dia juga memiliki tetak jantung yang tidak teratur. Tingkat D ini dalam kondisi buruk, tapi itu tidak masalah bagi SCP-2295, yang mengambil koleksi warna berbeda dari benang dan kait rajut, serta menciptakan jantung yang empuk. Sama seperti paru-paru yang seolah-olah itu adalah organ yang benar-benar reguler, jantung secara anomali berakhir di dalam dada pria ini. Itu mulai bertetak secara normal dan melakukan semua fungsi rumit dari jantung manusia. Tapi, ada satu detail yang mengejutkan para dokter yang melihatnya. Sebelum organ benang itu menghilang, para dokter telah melihat bahwa organ itu sedang berdenyut. Jadi, apakah ada organ yang tidak bisa digantikan oleh SCP-2295? Itu akan diuji ketika D-7894 dibawa masuk. Seorang wanita berusia 24 tahun, dia menderita luka bakar serius di sekucur tubuh, perut kiri, dan kaki kanannya. Dia dibawa masuk dan dibius untuk menghilangkan rasa sakit yang menyiksa. Dan para peneliti khawatir bahwa mereka telah melewati batas kemampuan SCP-2295 karena kulit adalah organ terbesar. Tapi SCP-2295 tidak terganggu sama sekali. Beruang segera mulai menjahit bagian kain perca dan melapisinya ke kulit yang rusak, menggantikan dermis dan epidermis lapis demi lapis. Berbeda dengan kasus lain, organ pengganti ini terlihat, dan D-7894 sekarang memiliki kulit tambal sulam, seperti ahli bedah berbakatnya. Dan yang luar biasa, kain itu memiliki sentuhan yang sama seperti kulitnya yang dulu. Tes terakhir kemampuan SCP-2295 adalah dengan D-2723, yang baru berusia 18 tahun. Tes tingkat D saat terakhir ini dilakukan karena dia menunjukkan tanda-tanda pendaraan otak yang parah. Jenis yang akan menyebabkan kerusakan otak hanya dalam beberapa menit, dan akan segera diikuti dengan kematian otak total. SCP-2295 hidup kembali, tapi segera setelah memeriksa subjek uji, itu menjadi tertekan. Itu mulai dengan panik menggenggam bahan acak di sekitarnya, seolah-olah tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka. Kemudian, itu merogoh ke dalam dirinya sendiri dan memberikan sebatang coklat besar yang ditawarkan kepada subjek. Sayangnya, tidak berpengaruh. Itu kemudian tampak mengakui kekalahan saat itu mencekram kaki subjek dengan erat. Pengamat melaporkan bahwa itu mengeluarkan cairan seperti air mata dari mata kecilnya yang dirajut, saat itu memeluk tingkat D yang sekarang di saat-saat terakhirnya. Sayangnya, tampaknya otak manusia adalah satu-satunya misteri yang bahkan tidak bisa dipecahkan oleh SCP-2295. SCP-2295 tampaknya tidak menimbulkan ancaman bagi siapapun, dan diklasifikasikan sebagai aman setelah pengujian. Itu tidak aktif ketika tidak dihadapan orang yang terluka, dan tidak pernah menunjukkan naluri permusuhan saat aktif. Organisasi memutuskan bahwa itu harus ditahan dalam loker penahanan standar di lokasi 37, di mana itu dapat disimpan dengan aman sampai diperlukan untuk pengujian atau untuk memperbaiki anggota SCP yang terluka. Akses dibatasi untuk mereka yang memiliki izin keamanan tingkat 3 atau lebih tinggi, dan kontak apapun dengan beruang diatur dengan ketat. Tapi ada satu elemen dari keberadaan SCP-2295 yang terus mengkhawatirkan staf organisasi. Asal usul SCP-2295 dan nenek yang membuatnya tidak diketahui, catatan yang ditemukannya adalah satu-satunya petunjuk dari mana asalnya. Tapi ada banyak pihak organisasi yang curiga akan kebenaran surat itu, dan mereka memiliki alasan yang baik untuk tidak terlalu percaya, karena beruang lain dengan kemampuan yang sama itu ada. Dan itu jelas kurang baik daripada SCP-2295. SCP-1048 juga merupakan boneka beruang, tapi itu mampu bergerak sendiri dan berkomunikasi melalui gerakan setiap saat. Awalnya, diizinkan untuk berkeliaran secara bebas, dan tampaknya membuat rumahnya di lokasi 24 menjadi tempat yang lebih bahagia. Tapi, kemudian, itu mulai menunjukkan kemampuan kerajinannya sendiri. SCP-1048 mampu membeduplika dari dirinya sendiri, dan meskipun aslinya tampaknya tidak berbahaya, yang dibuatnya tidak. Beruang yang berbentuk serupa ini terbuat dari bahan yang meresahkan dan sangat memusuhi manusia manapun yang mereka temui. Yang pertama, SCP-1048-A. Seluruhnya terbuat dari telinga manusia, dan ketika memekik itu menyebabkan siapapun di dekatnya menghasilkan pertumbuhan seperti telinga di seluruh tubuh mereka, yang akhirnya menyebabkan mereka mati lemas. Makhluk itu menghilang dan seorang peneliti di tempat ditemukan kehilangan telinga. Kreasi SCP-1048 semakin aneh dan mematikan dari sana. SCP-1048-B ditemukan di kafetaria lokasi, di mana itu bergerak dengan tersendat-sendat. Kemudian, itu terbuka dan mengungkap apa yang tampak seperti janin manusia di dalamnya. Ketika makhluk itu berteriak, itu terdengar seperti versi bayi manusia yang jauh lebih keras dan dengungnya menyebabkan kerusakan internal yang besar pada siapapun di sekitarnya. SCP-1048-B terbunuh dalam konflik berikutnya dengan agen organisasi, mengakhiri ancamannya. Tapi SCP-1048 sedang mempelajari teknik yang lebih mematikan. Ketika SCP-1048-B ditemukan, itu tampak seperti boneka beru yang seluruhnya terbuat dari besi tua perkarat. Ketika ditemukan oleh Dr. Carver dan ditarget oleh anggota organisasi, makhluk itu berubah menjadi ganas dan terbukti memiliki kekuatan yang luar biasa, melompat ke agen yang mencoba mengalahkannya, merobek tubuh mereka seperti kertas tisu. Upaya untuk merusaknya tidak berhasil dan baik beruang itu maupun beruang yang terbuat dari telinga masih berkeliaran bersama dengan SCP-1048 asli. Menangkapnya adalah prioritas utama organisasi karena tidak ada yang ingin melihat apa yang akan dibuat selanjutnya. Apakah ada hubungan antara dua boneka beruang yang sangat berbeda ini? Belum ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Asal usul SCP-1048 tidak diketahui dan begitu juga hubungan dengan nenek misterius yang mungkin telah membuat Kairos si beruang. Tapi kemampuan mereka serupa. Dengan keduanya, mampu membuat benda hidup dari bahan apapun. Mereka hanya memiliki ide yang sangat berbeda tentang kegunaan yang baik dari kemampuan kerajinan mereka. Beruntung bahwa anomali yang berpotensi sekuat SCP-2295 tampaknya hanya ingin melakukan satu hal untuk membantu mereka yang membutuhkan, terutama mereka yang paling rentan. Untuk informasi lebih lanjut tentang objek lain yang tampaknya tidak berbahaya dengan kekuatan misterius, tonton SCP-066 Mainan Erik atau tonton video SCP terungkap ini.